Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan Tiongkok, itu jelas gitu. Ketika kaitannya itu adalah karena di dalam peristiwa gerakan 30 September, Tiongkok atau ERD itu dianggap terlibat gerakan 30 September. ERD itu dituduh membantu gerakan 30 September dengan persenjataan yang sangat-sangat besar, senjata yang cukup untuk 30 ribu tentara Indonesia. Nah, tuduhan itu, keterlibatan itu pada gilirannya menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang bukan saja menyangkut pembekuan hubungan dengan Tiongkok, tetapi juga mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan yang sangat merugikan kelompok Tiongkok, seperti tentuan untuk mengganti nama, walaupun ini secara undang-undang tidak diwajibkan, tetapi orang Tiongkok itu menjadi takut kalau tidak mengganti nama karena memang dihancurkan oleh pemerintah, anjuran yang setengah memaksa gitu. Nah, tapi kemudian juga diskriminasi itu terjadi terhadap kalangan Tiongkok dalam bidang pendidikan misalnya. Tidak semua orang Tiongkok masih pencerdasan itu bisa masuk perburuan tinggi negeri. Nah, semuanya itu terkait dengan apa yang disebut dengan tragedi tahun 65 ini. Tiongkok dalam sejarah gelap 1965 Ditulis oleh Munawir Aziz dari jawapos.com Di tengah arus isu 1965, orang-orang Tionghoa di negeri ini mengingat sejarah kelam yang menghantui. Ingatan atas sisi gelap masa lalu yang menjadi dinamika bangsa ini menjadikan orang-orang Tionghoa berada di tepian sejarah. Anjir darah pada tanggal 30 September tahun 1965 membawa dampak panjang bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Pada tahun ini, isu tahun 1965 kembali bergulir kencang dengan gelombang ingatan yang diwariskan, baik mereka yang mencari fakta atas kebenaran sejarah, maupun kelompok yang berusaha meneruskan mitos atas ragam peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966. Mitos-mitos di panggung kekuasaan dan politik pengetahuan yang melingkupi peristiwa gelap pada tahun 1965 terus berkelebat dalam perdebatan publik maupun interaksi media sosial. Pada gelombang isu tahun 1965, penulis ingin menghadirkan refleksi bagaimana orang-orang Tionghoa sebenarnya menjadi korban represi kekuasaan dalam berbagai lipatan peristiwa. Dalam catatan sejarah negeri ini, pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa kerap terjadi. Historiografi Nusantara mencatat, betapa kebijakan-kebijakan diskriminatif kerap memaksa warga Tionghoa menanggung getah dari manuver politik penguasa. Diskriminasi itu muncul pada masa kolonial hingga masa pemerintahan Soeharto berkuasa di negeri ini. Rezim kolonial dan kekuasaan represif Soeharto memiliki kemiripan pada dimensi kebijakan yang menghantam komunitas Tionghoa. Kebijakan diskriminatif penguasa atas komunitas Tionghoa di negeri ini tercatat pada peristiwa tahun 1740 di Batavia yang mendorong terjadinya Perang Cina atau Geger Pacinan. Sekitar 10.000 orang Tionghoa di bantai VOC yang dikomando General Falconier. Dari kekejaman ini, orang-orang Tionghoa melarikan diri ke beberapa kota pesisir Jawa, diantaranya di Cirebon, Semarang, Lasem, dan beberapa kota lain. Mereka menyusun kekuatan, beraliansi dengan warga pribumi dan kalangan santri untuk melawan kekuatan VOC yang represif. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan Pasen Stelsel dan Wiccan Stelsel untuk mencegah orang Tionghoa berinteraksi dengan warga secara luas. Mereka akhirnya menghuni geto-geto yang kemudian memunculkan kawasan pecinan di berbagai kota akibat dari kebijakan Wiccan Stelsel. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan Pasen Stelsel pada tahun 1816 mengharuskan orang Tionghoa harus membawa pas jalan jika hendak melangsungkan perjalanan ke luar daerah. Orang-orang Tionghoa sering terkucilkan dari panggung kekuasaan negeri ini. Padahal, mereka juga turut berjuang untuk kemerdekaan. Laksamana John Lai Cheng Chouan menjadi satu dari sekian pejuang Tionghoa yang memiliki jiwa nasionalis yang kukuh. Sayang, orang-orang Tionghoa sering menjadi kambing hitam kekuasaan, terutama pada masa Orde Baru. Di tengah arus tahun 1965, warga Tionghoa di negeri ini terjepit oleh kekuasaan represif. Rezim Soeharto, pada tahun 1965, meluncurkan kebijakan pemaksaan asimilasi bagi warga Tionghoa. Kebijakan itu memaksa warga Tionghoa di negeri ini melepaskan kebudayaan dan meminggirkan bahasa Mandarin dalam percakapan keseharian. Di sektor pendidikan, pemerintah menutup semua sekolah yang berbahasa Mandarin, serta menggiring anak-anak Tionghoa belajar di sekolah yang berbahasa Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 menjadi palu godam bagi kebebasan Tionghoa untuk mengekspresikan identitas dan kulturnya. Penggunaan aksara Mandarin juga dilarang, serta secara paranoid melarang impor barang cetak berbahasa Mandarin. Pemerintah juga melarang perayaan Tahun Baru Imlek karena dianggap terkait langsung dengan kebudayaan Tionghoa. Dengan demikian, di bawah kendali rezim Soeharto, orang-orang Tionghoa tersingkirkan, terdiskriminasi di ruang publik hingga terjepit ketika ingin mengekspresikan kebudayaan. Diskriminasi itu berlangsung sekitar 30 tahun dalam bentang waktu pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan traktat mengimbau warga Tionghoa di negeri ini mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kesetiaan kepada negara. Warga Tionghoa tidak bisa menghindar dari kebijakan itu karena kebijakan rezim Soeharto yang merasuk dalam birokrasi pemerintahan. Bahkan, ketika mengurus dokumen-dokumen baik personal maupun untuk usaha, sering sekali warga Tionghoa menjadi korban pemerasan. Aime Dawis menyebut, bahwa kebijakan represif rezim Soeharto mengakibatkan warga Tionghoa mengalami guncangan kepribadian yang mengkhawatirkan. Keadaan politik, ekonomi, dan sosial di negeri ini telah menceburkan generasi Indonesia Tionghoa yang lahir sesudah tahun-tahun 1966 ke dalam krisis jati diri abadi. Mereka telah menjadi lebih Indonesia sebagai akibat asimilasi yang dipaksakan. Pasca tahun 1965, warga Tionghoa di negeri ini mengalami tekanan dari penguasa. Rasialisme terhadap orang Tionghoa meningkat tajam, karena pemerintah China dianggap sebagai sponsor utama dari peristiwa gelap tanggal 30 September tahun 1965. RRC dituduh mendukung Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Hingga, warga Tionghoa yang tidak terafiliasi dengan PKI juga kena getahnya. Segala sesuatu yang berbau Tiongkok disingkirkan rezim Soeharto yang menjadi penguasa di ujung sisa kehidupan Soekarno. Dari sisi gelap itu, muncul dikotomi antara pribumi dan non-pribumi sebagai politik strata demografis yang dihembuskan dari lorong kekuasaan. Warga Tionghoa disingkirkan dari ruang publik dengan kebijakan-kebijakan represif yang diterapkan Soeharto ketika menduduki singgah sana kekuasaan. Bagaimana saat ini, orang Tionghoa patut bersyukur dengan dukungan Presiden Abdurrahman Wahid, alias Gusdur, yang mengeksekusi kebijakan untuk melepas represi politik. Kebijakan-kebijakan Gusdur sangat membantu kelompok minoritas mendapatkan hak untuk bersuara dan mengekspresikan identitasnya. Namun, saat ini masih ada suara-suara negatif yang menyandingkan Tionghoa dengan PKI maupun komunisme. Konten-konten hoaks yang beredar di media sosial menimbulkan kecurigaan terhadap orang Tionghoa yang tidak berdasar. Namun, orang-orang Tionghoa di Indonesia juga harus sadar betapa kesenjangan ekonomi dan sosial yang demikian lebar dapat memantik keresahan publik. Perlu ada jembatan komunikasi dan kerja bersama agar tercipta ekwilibrium ekonomi dan sosial sehingga kesenjangan semakin mengecil. Inilah kerja bersama yang harus segera diwujudkan agar fitnah dan gesekan sosial politik tidak menjadi ledakan kekerasan seperti peristiwa tahun 1965 dan tahun 1998 di negeri ini. Kita harus bergerak bersama untuk kemaslahatan bangsa ini. Terima kasih telah menonton!